Intro Halo, ketemu lagi sama aku kali ini aku mau makeover lagi jadi disini aku punya lemari kitchen set yang keliatannya berantakan banget akan aku ubah menjadi lemari yang tampak lebih baru dan pastinya lebih cantik, mau tau cara makeovernya? yuk disimak videonya, oke untuk yang pertama aku amplas dulu di seluruh permukaan lemari biar enak nanti pada saat pengecetannya lalu pada bagian pegangan pintu kitchen setnya ini aku lepasin ya, biar enak nanti pada saat pengecetannya dan disini aku menyiapkan cet kayu dan besi dengan merek kuda terbang, aku punya dua warna yaitu warna biru dan warna putih dilanjut disini aku mengecet bagian tulang atau bagian pinggir-pinggir dari lemari ini dengan warna putih biar keliatan lebih luas gitu oh iya, untuk barang-barang yang di atas lemari itu emang sengaja ya gak aku turunin karena apa? karena anak-anak kan udah mulai aktif jadi kalau misalnya aku turunin biasanya sih suka digangguin jadi lebih baik nanti aja aku turunnya pada saat nanti akan makeover bagian mejanya oke, ini udah beres kita ngecetin seluruhnya, sekarang aku baru deh mulai beresin barang-barang yang di atas lemarinya dan sekarang kita akan makeover pada bagian mejanya, disini aku mempunyai wall foam ya dan stiker marmer yang aku beli di Shopee untuk linknya nanti aku akan tulis di deskripsi ya ini dia nama tokonya kalau misalkan kepo bisa dilihat aja ya oke, sekarang kita akan mulai menempel wall foam warna biru ke bagian area dinding dari lemari ini selesai pada bagian dinding ini kita udah eksekusi sekarang kita akan lanjut ke pada bagian meja dari lemari ini untuk cara pemasangan stiker ini gampang banget dan udah aku bikin tutorialnya pada video sebelumnya yaitu makeover meja makan bisa kalian cek disitu aja nah disini kalau misalnya ada yang kurang rapi bisa tinggal kalian cutter aja dilanjut karena bagian meja tadi udah beres sekarang tinggal kita tambahin perintilan-perintilan yang aku beli di Shopee nah disini aku punya lampu terus disini aku punya colokan terus ada holdernya juga tempelan serta ini ada gantungan kaitan gitu untuk klik pembeliannya bisa kalian cek ini dia tokonya ini adalah holder dari stop kontak jadi cara pake itu gampang banget ya cukup digeser kayak gitu dan nanti akan ditempel pada area dinding dan area stop kontaknya jadi lebih simple kan tanpa menggunakan paku cukup dilim aja untuk stop kontaknya aku tempel di area sini dan kemudian pada kaitannya aku sengaja tempelin disini buat nyantelin sutil sebenernya aku tuh pengen banget ya pake tiang biar lebih banyak muat space-nya tapi karena aku gak punya jadi ya lebih low budget juga pake yang kaitan kayak gini juga cantik kok lalu disini aku akan memasang lampu strip dengan menggunakan 3M jadi lampu strip yang aku beli ini itu bukan yang titik-titik ya tapi yang full lampu semua jadi pake lampu ini lebih low budget kan ini dia tampilan lampunya kalau misalnya dinyalakan jadi maksud aku tuh yang gak ada titik-titik itu tuh lampunya itu fullnya tuh kayak gini loh tuh kayak gini kalau misalnya kalian perhatiin dan disini aku akan menempelkan area lampu dengan menggunakan double tip 3M berhubung double tip aku itu habis jadi seadanya cuma cukup sampai segitu aja dan saran aku agar lebih kuat bisa kalian lem dengan menggunakan lem fox yang kuning disini aku akan mulai susun mejanya dengan perintilan-perintilan perabotan rumah ya dan buat penasaran sama saucepan yang aku punya bisa kalian cek ini nama tokonya ya aku beli ya di kedaung.id oh iya ada satu lagi yang menurut aku ini barangnya berfaedah banget yaitu centok nasi jadi centok nasi ini bisa ditutup dan dibuka otomatis kalau misalnya kita tarik unik banget kan selesai deh makeover aku gimana kelihatan cantik kan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke sekian video makeover dari aku semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video makeover aku selanjutnya bye bye selamat menikmati